Dendeng adalah olahan daging tradisional yang umumnya terbuat dari daging sapi. Bentuknya tipis dengan tekstur kering berempah dengan rasa yang nikmat. Selain bergizi, dendeng tercipta agar olahan daging bisa disimpan lama. Nah, yang paling terkenal tentu saja olahan dendeng batoko dari Tanah Minang. Uniknya, di daerah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, penyebutan dendeng bukan untuk kuliner berbahan daging, melainkan sebuah air terjun atau curug dengan panorama alam yang luar biasa. Inilah dia, Curug Dendeng. Curug alami ini belum dikelola secara serius. Lokasinya pun cukup tersembunyi. Tapi keindahannya, yakin deh, bikin berdecak kagum. Ada kisah apa sih di Curug Dendeng? Ya, jadi yang saya tahu itu dulu mitosnya, katanya Curug Dendeng ini kalau misalkan kita ke sana, terus kita ngambil barang di daerah sana, itu akan ada kejadian buruk yang menimpah kita gitu. Tapi katanya itu cuma mitos sih, jadi aku belum tahu secara pastinya itu benar atau enggak. Yang aku ketahuin, Curug Dendeng itu emang sering banjir sih, mendadak banjir. Cuma tetap amazing, terus kayak pemandangannya bagus banget ya pokoknya di sana. Sebagai objek wisata non-komersil, Curug Dendeng bisa dikunjungi kapan saja. Dari Jakarta bisa dicapai sekitar 2 jam perjalanan berkendara. Lokasinya tak jauh dari kawasan perkebunan milik warga. Setelah berjalan kaki melewati jembatan bambu, sejauh 1,5 km, penampakan Curug Dendeng akan segera terlihat. Tapi pengunjung mesti berhati-hati saat melewati anak tangga yang licin dan berbatu. Bikin penasaran, dari mana sih asal nama Curug Dendeng diberikan? Ceritanya Curug Dendeng memang dari dulu dari saya belum ada. Dari semanjak kecil belum ada saya. Bahkan dari zaman Belanda udah ada. Udah ada gitu. Terus yang dikatakan Curug Dendeng itu apabila istilahnya kita tengah harian, istilahnya atau pagi, atau malam, enggak hujan, tiba-tiba ada banjir. Tiba-tiba ada banjir. Tiba-tiba ada banjir yang tiba-tiba di kawasan Curug Dendeng. Ternyata nama Dendeng diberikan karena adanya banjir yang tiba-tiba di kawasan Curug Dendeng. Menurut pengakuan warga, Curug Dendeng memang rawan banjir ketika musim penghujan. Aliran sungainya dengan cepat akan menjadi deras dan sulit untuk dilewati. Sejak dulu terdapat larangan untuk mandi di atas jam 12 siang. Jadi jika ingin berenang di Curug Dendeng, sebaiknya datang lebih pagi. Kabarnya areal sekitar Curug Dendeng kerap menjadi tempat pertemuan makhluk halus. Mereka hidup rukun dengan warga setempat. Jadi waktu dulu itu ada orang yang hajatan. Orang hajatan gitu ya. Pas dia orang hajatan istilahnya, wah kan waktu dulu lain sama sekarang ya. Jadi nggak begitu sekarang kan dimanapun ada ya hiburan-hiburan begitu. Waktu dulu kan nggak ada gitu. Pas dia mau hiburan dia pinjam gendang, pinjam goong, pinjam sulit ke tempat ini. Ya waktu dulunya, waktu saya belum ada kali gitu ya. Belum ada, udah ratusan tahun ya. Begitu waktu dulunya. Terbukti saat tim Secret Story datang berkunjung, aliran air dari Curug Dendeng sangat deras. Sehingga berbahaya untuk bisa bermain-main air di Curug Dendeng. Sisa-sisa banjir malam sebelumnya nompak jelas di sekitar areal Curug. Untuk mengabadikan keindahannya, banyak pengunjung yang sengaja membuat foto atau konten video. Dudu sebagai pengelola Curug Dendeng lalu menceritakan kisahnya yang misterius. Waktu dulu saya bawa foto. Ya foto biasa ya dulu mah. Amat teman-teman saya, waktu saya kecil lah. Kecil sih enggak ya, udah agak gedean gitu ya. Saya di sana, pada itu. Dipoto, ya pas dipoto, enggak ada. Jadi enggak ada gambarnya. Dulu mah enggak ada gambar sini. Dipoto dia pun enggak ada gambar. Dulu mah, sekarang kan dipoto, ya dipideoin ada. Namanya udah ada. Sekarang mah, dulu waktu saya kecil, ya enggak ada. Enggak ada istilahnya dipoto. Umpamanya itu, ada gambarnya enggak ada. Udah beruak-burem. Burem, enggak ada semua sekali. Waktu pengelola masalah dulu waktu kecil saya. Curug Dendeng yang setinggi 30 meter nampak gagah. Airnya yang deras berasal dari dua sungai di bagian atas, yaitu Sungai Cisaruwa dan Sungai Citapuan yang bertemu menjadi satu. Keunikan dari Curug Dendeng adalah berupa aliran air yang melewati celah batu yang saling bertumpu layaknya sebuah goa. Disebut dengan Batu Tanduk Kerbau. Pak, itu kan bolong kayak gitu kan. Itu kenapa bisa bolong kayak gitu, Pak Citanya gimana sih? Jadi mengadu. Batu itu mengadu begini, gitu. Tapi walaupun mengadu begitu, kelihatannya kan itu, kelihatannya itu unger ya. Iya. Ya mau jatuh. Tapi walaupun air bandang segi mana juga, enggak apa-apa. Walaupun ke atas, ke bawah, ke sana, kemarin, enggak apa-apa. Meskipun banjir tetap di situ ya? Iya tetap di situ. Itu dari semenjak kecil saya, bahkan udah ribuan tahun lah. Itu dari semoga ada ini aja air ini. Batu yang saling menumpuk seperti Tanduk Kerbau di Curug Dendeng sepertinya sudah ada sejak lama. Tak pernah tergoyahkan, mesti sering dihantam banjir dari berbagai sisinya. Batu tak pernah goyah. Namun menyisakan pertanyaan di benak kami, mengapa pengunjung tidak diperkenankan berenang di Curug Dendeng setelah tengah hari? Pak, kalau misalkan kita berenang di sini, ada pantangannya enggak sih? Ada, waktunya setengah dua belas siang. Sampai setengah satu siang. Kalau boleh tahu itu kenapa bisa ada larangan kayak gitu, Pak? Ya, memang umumnya di sini, begitu. Jadi, kalau kata Sunda Ma itu tangari. Kalau kata Sunda Ma itu waktu tangari memang enggak boleh. Enggak baik? Ya, enggak baik. Semuapun enggak boleh. Waktu keluyuran isengnya orang jahit. Suasana alami di Curug Dendeng begitu terasa. Apalagi batuan di sekitar air terjun sangat khas seperti pahatan-pahatan yang disengaja. Batu-batu kecil yang berserakan di sekitar Curug nompak unik dan indah. Tak heran jika ada saja pengunjung yang sengaja membawanya pulang. Bapak ini boleh bawa pulang, Pak? Ya, kalau dulu, Pak, enggak boleh. Enggak boleh. Apa sebab? Jangan pun istilah yang bawa. Ya. Di jalan pun juga sudah kena. Waktu dulu. Kalau sekarang, Pak, alhamdulillah enggak dikenakan. Dipersatukan sama orang yang pintar. Begitu. Ya, jadi pasti didameinlah antara isengnya. Boleh bawa apa-apa, enggak apa-apa. Kalau dulu ya memang enggak boleh. Jangan pun istilahnya itu. Bawa batu satu, di jalan, udah kena. Ya, dulu kalau sekarang, Alhamdulillah enggak. Enggak dapat. Dulu, pengunjung Curug Dendeng yang sengaja membawa batu tanpa izin akan mengalami fenomena-fenomena aneh yang menyeramkan. Mereka diganggu penunggu goib curug yang tak suka wilayahnya diganggu. Untungnya, sesepu setempat turun tangan sehingga tak sampai jatuh korban. Terus yang dulu yang pernah ngambil batu ini, Pak, itu diceritanya kenapa, Pak, yang kena itu? Itu keserupan. Ya, keserupan. Akhirnya, keserupan nyari orang yang pintar. Di sini-sini enggak ada. Itu langsung diobatin dengan sereatnya itu istilahnya air, dimunumin. Langsung balik lagi. Jadi ini enggak boleh dibawa. Jadi terus batunya dibalikin lagi? Balikin lagi. Kalau dulu, Pak. Kalau sekarang, Pak, bebas. Bebas. Ya, enggak apa-apa. Kalau dulu, Pak, begitu. Jadi jangan pun istilahnya. Bawa satu aja. Kena di jalan. Karena mungkin penunggu sini enggak boleh, ya? Ya, enggak boleh. Kalau sekarang udah dijamain, alhamdulillah sekarang enggak apa-apa. Kurangnya perawatan curug dendeng dan perhatian dari pemerintah setempat, membuat daya tarik curug dendeng sebagai lokasi wisata alam, masih terasa masih kurang. Fasilitasnya sangat terbatas. Faktor keamanan bagi pengunjung masih menjadi pekerjaan rumah, khususnya ketika banjir melanda. Harapan saya, ya memang ini sama pemerintah ini mau dirapiin, mau dibangun gitu, untuk masuk ke depan yang begitu, satu. Kedua, masalah jalan ya, jalan yang begitu sangat rusaknya begitu, jalan, jadi turunnya yang melebihi ketakutlah, gitu. Jadi mau diperbaiki, gitu, terbatas saya begitu. Mau sampai seperti wisata orang-orang lagi, gitu. Soalnya masalah pengunjung, alhamdulillah, gitu. Ada aja, gitu. Apalagi hari libur.